Temuan awal yang disampaikan oleh Brin melalui Profesor Dani Ilman Tentang penemuan tentang dugaan struktur yang disebut sebagai Piramida Toba Beberapa waktu kebelakangan memang gambaran secara spiritual tentang kawasan Danau Toba itu muncul terus Diperlihatkan terus dan itu bisa dikatakan ya nggak hilang-hilang jadi fokusnya ke situ Mula ada apa sih? Nah dari situ kan akhirnya semakin mengerucutlah keinginan tahun kita kan Leluhur Nusantara itu tidak punya budaya piramid Salah satu toko arkeolog ternama dan itu juga putra daerah dari sana sendiri Dia menyebutkan bahwa memang tidak ada juga dinaskah kuno suku Batak Adat Batak itu juga nggak ada Bagunya bangun piramid yang ada di sini itu berasal dari moyangnya Nusantara Yang lebih jauh lagi Yang lebih jauh lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di Time Travel Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua Nah Alif, Sobat Time Travel kita ada di kafe ini yang biasa ya Ada ambiensnya yang masih terdengar tapi semoga kita masih bisa mengikuti cerita penelusuran Alif kali ini Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Anton baik kabar Kabar baik tentunya Alhamdulillah Sobat Time Travel gimana kabarnya Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh yang maaf Amin Amin Nah Sobat Time Travel di episode kali ini sebenarnya aku tuh jadi kayak lagi ada semacam keresahan Tentang fenomena berbagai kontroversi terhadap pembacaan temuan peninggalan purbakala yang banyak bermunculan di Indonesia Nah salah satu yang terbaru itu kalau Sobat Time Travel mengikuti perkembangan berita atau segala macam Salah satu yang terbaru itu adalah penemuan tentang dugaan struktur yang disebut sebagai piramida Toba Nah sebelumnya temuan-temuan serupa itu juga ada di berbagai wilayah kayak di Gunung Padang, terus di Sada Hurib ya kayak gitu ya Mungkin yang di Purworejo juga ada gitu Di Majenang, Salat Ige Ya betul Nah cuman sekarang itu jadi kayak menjadi terbengkalai gitu karena ada perdebatan tersendiri di kalangan ilmuwan lah Di kalangan ilmiah lah gitu ya kan Dan juga ada sisi lainnya mungkin berbagai kepentingan itu Nah di episode kita kali ini kita mau menyapa Sobat Time Travel khususnya yang ada di Sumatra Utara Horas gitu ya kan gitu ya Horas banget Nah Sobat Time Travel mungkin sudah tahu tentang temuan awal yang disampaikan oleh Brin ya melalui Profesor Dani Hilman ya gitu ya Tentang temuan struktur megalit yang diduga sebagai struktur piramida yang ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 120 meter dari bawah itu Dan punya dasar alasnya itu kira-kira luasannya 200 meter persegi ya gitu kan Nah struktur ini tuh menempel di satu bukit ya Bukit itu sebenarnya merupakan endapan abu vulkanik ya yang kayak batuan berpori gitu dari hasil letusan super volcano Gunung Toba Purba Gunung Toba Purba di kurang lebih 70 ribuan tahun yang lalu ya kayak gitu Dari carbon dating itu 74 ribu tahun Oh iya lebih itunya ya gitu Nah itu kan ada di kawasan Danau Toba Bakti Raja kalau nggak salah itu kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan yang ada di Sumatera Utara Nah ada nggak sih Liv cerita tentang paling tidak masa puncaknya dari keberadaan yang disebut sebagai dugaan struktur piramid yang ada di Toba di masa lalu Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah sebenarnya menarik nih mas kita bahas ini karena saya pribadi tuh ya udah sempat ngeliat berita yang berlalu-lalang di beranda sosmed di Instagram Atau di apa berita di Google-Google itu kan Sekitar 2 mingguan yang lalu kalau nggak salah dari hari ini kita syuting ya Jadi waktu itu masih bulan-bulan September akhir kalau nggak salah di 2023 Terus awalnya saya cuma baca sekilas aja si headline newsnya Sampai lama-lama saya penasaran Karena kan Profesor Dani Hilman Natawijaya ini seorang ahli geologi gempa bumi dan geoteknik kalau nggak salah yang ada di BRIN kan Beliau juga menemukan struktur Gunung Padang pada waktu itu Dan dibantu dengan beberapa ilmuwan yang lain Terus akhirnya saya coba baca-baca cari sumber referensi yang lain Ternyata beliau bisa menemukan struktur piramida di Toba Kenapa saya punya keyakinan beliau juga yakin kalau itu piramida Karena kan sebelumnya udah pernah nemuin gitu Jadi oh kan itu mirip gitu kan Terus ada foto, terus dimasukin ke Google, tersebar di internet Terus kalau kita lihat di foto di internet Keliatannya memang mirip Piramida yang kayak Gun Padang Karena ada undakan Nah dari situ kan kontroversi muncul Kalau kita ngikutin yang berita Kontroversinya pertama pasti berangkat dari ilmuwan Baru setelah itu masyarakat umum Kalau dari ilmuwan pasti Kebanyakan punya statement bahwa Budaya Nusantara itu tidak ada budaya piramida Iya, aku baca itu juga Itu yang salah satu topik utama Selanjutnya adalah kontroversi mengenai definisi tentang piramida itu sendiri Jadi yang satu, Profesor Danny Hilman dan tim bilangnya ini piramida Sementara ilmuwan yang lain bilangnya Enggak itu bukan piramida, ini pundit berundak Yang lain bilang hal-hal yang lain lah Sebetulnya semua yang tadi itu secara umum udah beliau cerita di laman Facebook pribadinya Danny Hilman dan Tawijaya Kalau misalkan Sobat M Travel mau cari, ada tuh di Facebook Bagi yang punya Facebook Itu bisa dibaca sendiri lah, itu lengkap disitu Setelah itu kan semakin penasaran ya Karena kayaknya kok Kalau kita ikutin berita-berita tentang situs-situs perubah kala di Indonesia Seiring akhir 2023 kok semakin banyak ya yang muncul Temuan-temuan itu mulai muncul gitu Mulai bikin orang jadi makin tergugah Sebenernya Indonesia itu dulu apa sih gitu Sebenernya ada apa sih di negeri kita gitu kan Nah, sembari saya baca-baca itu berita-beritanya Sembari juga saya juga untuk Mohon kepada emak kuasa untuk Apa ya Mencari Informasi lebih jauh lah Nah, beberapa waktu kebelakangan Memang gambaran Secara spiritual tentang Kawasan Danau Toba itu Muncul terus Diperlihatkan terus Dan itu Bisa dikatakan ya gak ilang-ilang Jadi Fokusnya kesitu Mulai ada apa sih Nah, dari situ kan akhirnya Semakin mengerucut lah keinginan tahuan kita kan Entah bagaimana di zinkernal yang maha kuasa Terbawa keadaan dan situasi Serta waktu yang Secara spirit Saya ke Lokasi tersebut Kawasan Toba Kawasan Toba Tersebut Dan Diperlihatkan Masa lalunya Jadi ceritanya gini Di masa lalu Entah ini kapan waktunya Tapi perasaan Di hati saya Hawanya Itu Menurut saya tua Lampau Mungkin Mungkin Hawanya mirip-mirip Ketika kita bercerita tentang Gunung Padang Waktu itu pernah Gunung Padang sendiri Kita cerita Terus sama Teman-teman yang lain Ya gitu Hawanya tuh mirip-mirip kayak gitu Jadi hawa Eranya tuh mirip Kayak jaman-jaman itu Entah Sekitar 30 ribuan Mungkin ya Mungkin 30 ribuan Atau mungkin lebih 20 ribuan lah gitu Entah kapan pastinya Saya gak bisa mastiin Cuman memang ketika ngeliat secara landscape luas Saya ngeliat Disitu udah ada danau Oh oke Udah ada danau Ya memang di tengahnya itu ada pulau besar Ya kalau Kalau saya gak baca tentang Peta Indonesia Di zaman sekarang ya Saya juga gak Gak tau kalau ternyata itu Danau Toba dan Pulau Samosir Oh di tengahnya Walaupun memang niat hati awalnya memang pengen Kesitu Tapi kan bisa aja Berubah konturnya apa segala macam Cuman memang Yang saya lihat awal itu Sekeliling danau tersebut Seperti lembah Tapi Wilayah Struktur Kontur alam itu Berbeda dari Di zaman sekarang Nah Secara lebih detail lagi Ternyata di kawasan sebesar itu Disana punya peradaban mas Gitu Nah disini uniknya adalah Selama ilmuwan mengemukakan statement Kebanyakan dari ilmuwan itu Membantah adanya peradaban maju Di Negeri ini Di masa lalunya Selalu dikaitkan dengan Moyang kita adalah Maaf Moyang yang terbelakang Primitif Purba dan lain sebagainya Nah Oke lah Tapi kita cerita lanjut dulu ya Terus setelah saya melihat Ada kawasan yang Indah Ada peradabannya Disitu ada bangunan-bangunan yang bagus Bangunan yang besar Ada aktivitas-aktivitas orang yang Kalau kita deketin lagi Terus kadang-kala memang Saya dari jauh juga Yang ikutin lah Tapi jauh Enggak Enggak berinteraksi kayak Cerita-cerita sebelumnya Saya cuma ngeliatin dari jauh Disitu Kawasan yang tertata Tata kotanya sangat rapih Modern Saya menganggapnya itu Modern Dengan bangunan-bangunannya Ciri khas Yang kita selama ini Sebut sebagai Peradaban Sundaland Karena disitu juga ada Seperti pilar-pilar juga ada Orang-orangnya juga cakep-cakep Tapi orang-orang yang kulitnya Kulit putih Terus Matanya Besar, bagus, indah Kayak gitu-gitulah Laki-laki perempuan Pokoknya cakep-cakep deh Nah Terus Wilahnya itu tertata rapih Jadi ada Kalau kita jalan tuh Ada kawasan Kayak semacam Pasarnya Disitu ada aktivitas rame Gitu Tapi gak riuh Rame tapi gak padat Gak riuh Gak kayak sejam sekarang Terus Kita ke Ke jalan yang lain Nanti ketemu ada kawasan Mungkin itu Kayak pemukimannya Tapi Pokoknya tertata rapih Irigasinya juga Cakep banget Terus saluran air Mungkin kayak goutnya Itu juga Bagus banget lah Disepanjang itu juga Ada kayak Apa namanya Mungkin kalau malam itu bisa nyala Karena ada tiang-tiangnya Terus Di sekelilingnya itu Kalau kita lihat Hamparan lebih jauh lagi Nah itu kan Agak jauh kesana tuh Kayak ada Dataran yang lebih tinggi Oke Iya Tadi mungkin karena itu lembah Jadi kesana tuh lebih tinggi lagi Dan itu mengelilingi kawasan tersebut Dan kalau kita ngelihat jauh lebih kesana lagi Ngelilingin wilayah tersebut Itu semua ada kawasannya Nah Sampai akhirnya Saya ngelihat di salah satu sudut Salah satu sudut wilayah tersebut Ada bentuk Yang udah gak heran lagi Itu bentuknya piramida Hmm Nah Saya kan gak tahu Apakah piramida yang saya lihat itu Adalah piramida yang Diteliti Banyak ini Bicarakan sekarang Iya Atau Bukan Atau mungkin memang Piramida tersebut ada di sekitar kawasan yang diteliti itu Saya gak tahu Karena kan zaman dulu konturnya beda Sampai sekarang Nah Saya coba deketin piramida itu Memang besar Tinggi Tapi Menurut Ingatan saya Piramida yang saya waktu itu lihat Itu gak sebesar Dengan piramida-piramida yang lain Yang pernah kita cerita Dan pernah bisa kita lihat di internet lah ya Tinggi ya Kalau tinggi ya Tinggi namanya kita berdiri di situ Tinggi Cuman kalau dilihat dari jauh gak Tidak sebesar Yang lainnya Gitu Nah Saya ngelihat beberapa kali Beberapa kali ke situ Memang Aktivitas di kawasan piramida tersebut Sering kali Dilakukan aktivitas yang sifatnya secara spiritual Nah Terus Dari tadi saya cerita tentang kawasan Saya belum ngomong tentang Hawa Hawa selama saya disana itu Rasanya nyaman Tentram Dem Pokoknya Pengennya disitu Kayak gak pengen pulang ke Jakarta Masa kayak gitu Ke jaman sekarang Nah Disitulah Apa ya rasa Keinginan tahun saya makin-makin muncul gitu kan Karena gini Sepengetahuan saya Kalau Kalau suatu kawasan atau suatu lokasi itu Punya hawa yang menenangkan Enak dan lain sebagainya Itu ada sesuatu yang Sifatnya spiritual dan luhur Entah itu ada tokohnya Atau memang tempat tersebut ada sesuatu di masa lalunya Dan lain-lain lah Sampai akhirnya Sebenarnya saya ngeliatin aktivitas itu dari jauh Saya Ini tuh dikasih lihat gitu Ternyata di kawasan sekitar disitu Kelihatan ada satu Sumber energi Kayak cahaya lah bisa dibilang Disitu ada tokohnya Ada tokoh spiritualnya Disitulah yang ternyata Oh ternyata Dari pancaran beliau Rasanya itu berbeda dari tempat-tempat yang lainnya Dan itu menaungi kawasan tersebut Walaupun Kalau saya ngeliat ke sisi yang danaunya Dan disitu ada pulau Disitu juga Ada tokoh yang lain yang Rasanya jauh lebih tua Dan energinya lebih besar lagi Untuk awalnya gitu dulu Ini kan tadi Alif udah cerita Masa laluinnya ya Sedikit cerita tentang masa laluinnya Yang Butuh dikonfirmasi adalah kan Ada begitu banyak kontroversi Terkait dengan piramida Gunung Toba Eh piramida Danau Toba ini kan Nah kayak misalnya gini Aku tuh penasaran Kalau di jaman sekarang ini Kan struktur megalitnya itu kan Menjadi satu Menempel dengan Strukturan di bukit Nah pada jaman itu Gimana sih? Gimana sih? Dari yang saya liat ya mas ya Jadi struktur piramida itu Jaraknya Ada jarak lah Ada jarak yang memisahkan antara Tempat tersebut Dengan pemukiman Nah Yang saya liat Di sekeliling Bangunan piramida itu Memang seperti ada taman Taman hutan lah harus bilang Kalau orang-orang di Sekitar Bogor Jakarta Jabodetabik Itu mungkin kenal namanya Taman Raya Bogor Taman Raya Bogor Kurang lebih kayak gitu Jadi ada kawasan hutan Tapi rapih Seperti di Tata Jadi kayak taman Tapi taman hutan gitu Dengan pohon-pohon yang besar-besar pada masa itu Dan rindang Nah sebelah sana baru ada piramidanya Jadi ada jalan menuju ke sana Ada jalan-jalan di tengah-tengah pohon-pohon itu Jadi istana Bogornya itu jadi kayak piramidnya gitu ya? Pemgambaran Iya mungkin Begitulah Mungkin gitu lah Tapi pada masa itu Ya kawasan sekeliling si piramida itu Hutan Walaupun memang kalau kita ngeliat Ke belakang lagi Ada Apa namanya struktur ya Kayak yang tadi saya bilang Dataran yang lebih tinggi lagi Tapi Kalau dari saya ngeliat Itu seperti gak nyatu sih mas Lagi-lagi Kan Beda struktur zaman sekarang sama Di masa lalu kan beda Karena kan Kita tahu Di Indonesia ini Kalau Dilewati sama ring of fire Ya kan Terus ada lingkar pasifik juga Disitu kan suka ada Kejadian-kejadian alam lah ya Yang terjadi Dan punya efek Ke kehidupan yang ada di sekelilingnya gitu Ya mungkin Itulah kenapa jadi beda Antara masalah yang saya lihat Sama zaman sekarang Gitu sih Nah Terkait dengan kontroversi-kontroversi yang lain Misalnya kan disebutkan juga disini Soal Apa Definisi kali ya gitu Mereka kan dibilang Nusantara itu Nusantara itu Leluhur Nusantara itu Tidak punya budaya Piramid Ya Salah satu Toko erkeolog Ternama lah paling Dan itu juga putra daerah Dari sana sendiri gitu Dia menyebutkan bahwa Memang tidak ada juga dinaskah Kuno Suku Batak ya Adat Batak itu juga gak ada Tulisan tentang piramid Atau mungkin Zaman dulu dikenalnya bukan piramid kali ya Atau gimana sih Memahami strukturnya ini Di zaman dulu gitu Kalau Kita bicara di Sebagai sudut pandang di zaman sekarang ya Kan ilmuwan kebanyakan bilang Peninggalan leluhur Nusantara itu Bukan piramida Ya Tapi kayak candi Model candi Nah Menurut saya pribadi nih Asumsi saya pribadi adalah Mungkin Para ilmuwan atau orang-orang di zaman sekarang Kacamatanya dari sudut pandang Nusantara Padahal kan Sejauh yang kita ketahui Bangunnya bangun piramida yang ada di Sini Itu berasal dari Moyangnya Nusantara Yang lebih jauh lagi Yang lebih jauh lagi Yang mana Sering kali di time travel Bahkan ada beberapa komen time travel tuh Oh time travel spesialnya sesundalen Gak gitu Gak gitu Maksudnya Jadi Ada masa dimana Daratan dulu itu Daratan disini masih nyatu Antara Kalimantan Jawa Sumatera Dan hingga ke dataran lebih ke Barat ya Iya Kesana lagi Itu nyatu Dan disini menjadi Tempat yang bisa kita namakan sebagai Induk Peradaban Dunia Nah disini kan banyak Peninggalannya Tapi karena seiring berjalannya masa Ada kejadian-kejadian besar yang terjadi Maka semuanya hilang Tertutuplah Ya hilang gitu Akhirnya Dalam sejarah dikenal Kita adalah Moyang Moyang kita adalah orang yang Primitif Yang Purba Dan sebagainya Jadi Tentang definisi-definisi itu Bahkan udah dibantah juga sama Bukan dibantah ya Di Ya secara halus dibantah lah Sama Profesor Dany Hilman Dalam laman Facebooknya Beliau Beberapa kali posting Di tahun-tahun 2023 ini Saya baca Beliau Bilang Kalau Para profesor Para ilmuwan Ahli-ahli tersebut Itu mengatakan Disini adalah Budaya Bukan piramida Tapi lebih Mengacu kepada Punden Berundak Profesor Hilman Mengatakan Kalau ditranslate Kata Punden Berundak Kepada Bahasa Inggris Maka Hasilnya juga pasti Ujungnya piramida juga Temp Apa namanya Temper Step Step pyramid Step pyramid Itu di Facebooknya Profesor Dany Hilman itu ada Terpampang jelas itu bisa Kalian lihat lah gitu Jadi kalau secara By definition aja Itu ya Gimanapun juga Punden Berundak Pasti kan Strukturnya kayak piramida gitu juga Bahkan piramida juga kan Berundak-undak Kalau kita lihat Peninggalan Aztek Maya, Ingka Gunung Padang Mesir Mesir Itu juga gitu Bunda undak-undak Cuman Mengikuti Mungkin mengikuti Wilayahnya Mengikuti zaman dibangunnya Jadi kadang-kala Ada perbedaan sedikit Tapi kan tetap sama Nah Tau gak mas Kenapa Bicara tentang piramida kok Peninggal-peninggalan Di seluruh dunia itu Sama Piramidanya Walaupun beda-beda dikit Coraknya Dari yang Informasi yang saya ketahui Dari para Yang-yang lelugur Beliau-beliau mengatakan Sebatas gini Piramida itu kan Kita bisa bilang sebagai Tren Arsitektur masa lalu Peradaban yang maju Di masa lalu Tren tersebut Dibawa oleh Leluhur Yang membawa Tren itu dari Langit lah Bahasanya kayak gitu Oke oke Jadi ada makna filosofis Yang mendalam Ketika para Moyang kita tuh Membangun piramida Di peradaban maju masa lalu Nah Ada beberapa makna Tunggu Bentar Ini kayaknya harus dikeluarin Karena ada beberapa Makna Filosofis yang mendalam Tentang piramida Piramida itu kan Bentuknya Begitulah ya Ada sisi empat Terus begini Kadang-kadang ada yang atasnya datar Sebetulah Dari yang saya dengar Dari beliau-beliau Para leluhur Piramida itu sebagai Simbolisnya gunung Yang ada di bumi Kita ketahui gunung Yang ada di bumi kan Sebagai pasaknya daratan di bumi kan Nah Dalam kebudayaan dan Ajaran leluhur masa lampau Gunung itu sebagai Tempatnya para dewa Semakin tinggi orang ke atas Maka semakin dekat kepada Para dewa Oh makna sakral Artinya Semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa sendiri Iya Karena kan Para dewa itu Dalam kebudayaan kuno Diakini sebagai Energi manifestasi Dari yang Maha Kuasa sendiri Karena yang Maha Kuasa itu Maha Kuasa Maka Kita yang Terbatas itu Gak bisa mencapai itu Ya susah saya penjabaran Tapi intinya gitu Nah itu juga Makanya kenapa orang-orang zaman dulu Pada seneng ke gunung Bertapak segala macem Ya karena gitu Nah Dalam peradaban-peradaban manusia Dari masa lampau yang udah Mencapai Puncak Kejayaan peradaban Terutama di Sundaland Yang Piramida itu dibentuk Ya karena Sebagai Makna filosofi Simbol dari gunung itu Jadi kenapa Kegiatan-kegiatan di Bangunan piramida itu Kebanyakan hal-hal yang Sifatnya spiritual Ya karena Mengacu kepada gunung Yang mana kalau orang ke gunung Pasti Mendekat ke diri kepada yang Maha Kuasa gitu Kurang lebih gitulah Sederhananya Tapi sebenarnya Penjabarannya banyak Itu kita mesti Belajar lama Kayaknya Nah ini terkait Temuan-temuan ya Kan sebenarnya bukan Cuma struktur itu doang ya Ditemukan juga arca Terus ada Kerangka manusia Ada Dan koin Koin Belanda Kolonial gitu Terus ada ini mas Kayak Buat Tumbuk Ya kayak gitu-gitu Dari batu-batuan itu Nah itu juga saya baca itu Beberapa sumber Saya baca Terus Ada Dari yang saya Ketahui dari beberapa informasi Dari para leluhur Kan gini Satu lokasi itu Bukan berarti Hanya itu doang Yang hidup pada masa itu kan Tapi kan Di satu lokasi itu Panjang Apa namanya Kehidupan yang ada disitu kan panjang Masanya Banyak generasi yang hidup Di lokasi yang sama Zamannya kan berlanjut Generasinya kan terus berlanjut gitu Jadi bukan hanya piramide itu Tapi ada juga peninggal-peninggalan yang lain Yang belum tentu Masanya sama Dalam piramida Si benda tersebut Kalau misal aku Enggak salah inget Alif sempat menyebutkan Ada kayak pancaran Bahasanya ya Pancaran dari energi yang Yang menenangkan Membawa damai gitu Nah sebenernya Sebenernya kalau misal Sobat time travel sendiri Yang punya kemampuan melihat Ketika mereka Sampai di wilayah tersebut Misal gitu Sebenernya mereka bisa diperlihatkan Apa sih Lif? Kalau bisa diperlihatkan Bisa diperlihatkan atau enggaknya Saya nggak tahu mas Oke Itu kan pengalaman pribadi masing-masing ya Tapi yang Bisa saya cerita sih Dari pancaran Sosok spiritual tersebut Tokoh tersebut Intinya beliau tua Dan Sepertinya masih Masih ada komunikasi Antara yang ada di sekitar Kawasan penemuan piramida tersebut Dan dengan yang ada di Bekas gunung Toba Perubah Jadi masih ada komunikasinya Oke oke Dan juga dari yang saya dengar Dari para leluhur Gunung-gunung itu Saling terkoneksi Dimanapun itu berada Apalagi di wilayah Nusantara Wilayah Sundalin Kalau masa lalunya Mau dari Jaman dulu Sampai jaman sekarang Itu masih saling terhubung Saling terkoneksi Walaupun gunung Toba Purba itu Sudah tidak ada Sudah meletus Tapi kan energinya masih ada Energi-energi inilah yang saling Terkoneksi dengan gunung-gunung Ataupun kawasan-kawasan Sakral yang lainnya Gitu Sampai jaman sekarang masih terkoneksi Nah Terus Tadi bicara tentang Mungkin ada Sobat Interval yang punya kemampuan Sebetulnya gini Ini kan karena Penemuan ini berada di Kawasan Parwisata lah ya Kita bisa bilang Karena Daniel Toba itu Kalau saya tidak salah Lihat di Kemen Paragraf itu Sebagai salah satu Itu tujuan Destinasi wisata unggulan Yang dibangun sama Sandiaga Uno Tau banget ya Terus Jadinya Kan artinya Kalau ada penemuan tersebut Masyarakat jadi ikut terlibat Apalagi dalam Postingan Profesor Dhani Hilman itu Beliau mengatakan Sudah di ACC Sama Menko Marves Lewat Binsar Panjaitan Dan Beliau sudah kesana Pada tahun 23 September September 2023 Kalau tidak salah Dan itu mungkin Akan menjadi destinasi Destinasi wisata baru Dan akan Semakin digali informasi Tentang piramida tersebut Nah Saya senang Kalau misalkan Ada Sobat Interval yang Berasal dari Orang-orang lokal Ataupun ya Sekitar Danau Toba Medan Apa segala macem Yang memang Diperlihatkan Dan punya Kemampuan spirit Untuk lihat kesitu Kalau bisa Merasakan hal yang sama Dan cerita di kolom komentar Saya senang banget Kita bakal senang banget Oh ternyata Bukan Bukan kita doang nih Yang Seakan-akan halu Gitu Ya gitu lah Jadi ada orang lain Yang bisa cerita Dalam pengalaman Dan penglihatan mereka Dan itu semakin seru Jadinya Karena mereka Bersentuhan langsung Karena bersentuhan langsung Jadi bukan cuma kita cerita Tapi mereka juga terlibat Itu sih Itu yang kita pengen Nah itu juga Berkaitan dengan Ini mas Selama ini kan Orang tuh selalu menyangkal Hal-hal yang spektakuler Ditemukan di Indonesia itu Gak mungkin ada di masa lalu Mau yang kita tuh Cuman Mau yang orang-orang goa Ibaratnya gitu Jadi hal-hal yang spektakuler itu Kita bisa Pengen itu Dibangkitin gitu Rasa bangga Rasa cinta terhadap tenang air Nah apalagi Hal-hal ini kan Berhubungan dengan Pencarian jati diri kita Ya Tapi ini kan Tetap harus dibuktikan Kayak gini gitu Ya makanya tadi Saya cerita tentang itu Kita berangkat dari Misalnya ada penemuan Kayak ini Piramida Toba Yang menemukan itu Bukan orang sembarangan Dia profesor Ahli geoteknik Kita tuh pengen Terutama kita ada di time travel Pengen Orang-orang di luar sana Itu tergugah Cakrawalnya terbuka Hatinya terbuka Cari tahu dulu Jangan sampai Kecolongan lagi Sama orang luar Gitu Kita jadi kayak gak punya mental Terbuka dengan apa Segala sesuatu lah ya Iya Jadi kita Semangat bereksplorasinya itu Jadi lebih Lebih lagi gitu Bahkan mungkin Apa Mengalahkan Apa Isilahnya bahasa Pakem-pakem yang udah ada Jadi kita jadi pionir misalnya Dalam metode penemuan terbaru Misalnya kayak gitu Bisa aja kan jadi kayak begitu Bisa aja Nah jadi Gak selalu Keilmuan itu Monopolinya Datang dari Hal yang di luar gitu Iya Kayak misalnya definisi Piramida mungkin orang Sekarang itu kayak Definisinya itu Dimonopoli sama Apa Penelitian yang ada di Mesir aja gitu Jadi Selain yang ada Kriterian Kayak di Mesir Itu gak akan dianggap sebagai Piramida Mungkin jadi kayak begini Ya gitu Dan akhirnya kan begini Dari semua yang udah kita ceritain Artinya Leluhur kita Moyang kita itu Adalah Leluhur yang maju Ya Yang beradab Beradaban tinggi Beradaban tinggi Berintelektual tinggi Dan sangat ber Spiritual Nah Itu semua tercermin Dalam Berbagai peninggalan Yang sudah ditemukan Yang baru ditemukan Dan mudah-mudahan Akan terus ditemukan Entah alamnya yang memang mendukung Ataupun orang-orang yang mulai tergugah Dengan intelektual Dan hatinya Kayak gitu sih Terakhir Sebelum ditutup Karena Alif bilang Misalnya Oke ini bukan tren Piramida ini bukan tren di Nusantara Tapi di masa yang lebih jauh dari Nusantara Yang ada di peradaban Sundaland Nah Apakah itu satu-satunya? Enggak Piramida Karena trennya itu Maaf Bukan gak sih maksudnya Berangkat dari yang piramida Toba itu ya Saya gak tahu apakah itu memang Itu piramida yang sedang diteliti Atau mungkin piramida yang lain tapi masih berada dalam kawasan itu Oh oke Karena Sejauh yang saya dengar informasinya dari para lagur Ya piramida di masa lalu itu Banyak Gak jaman satu dua tiga enggak Tapi banyak Satu kawasan itu bisa beberapa Akhirnya kan Menyebar kemana-mana gitu Dan ini Di sini sebagai induk peradaban dunia Maka Ilmu-ilmu yang ada di sini Juga disebarluaskan ke wilayah yang lain Ke berbagai belahan dunia Ke berbagai belahan dunia Sampai akhirnya kita Di zaman sekarang bisa Menemukan peninggal-peninggal piramida Di negara-negara yang lain Dan juga Jangan salah Di sini sebetulnya masih Kita bisa lihat Ada bentuk piramida Dan punya filosofis yang kurang lebih sama dengan piramida di masa lalu Tau nggak mas apa Apa itu Mayoritas candi-candi yang ada di Indonesia Kalau diperhatiin bentuknya itu sebetulnya seperti piramida Tapi Karena mengikuti zaman dan kerajaan pada masa tersebut Maka ada sentuhan arsitektur yang lebih modern Daripada piramida yang orang Apa namanya Orang Gali di Masa lalu ya Jadi kayak ada sentuhan estetiknya gitu kan Sebetulnya kalau di Candi Bora Bora itu kan begini juga kan Kayak piramida juga Ya kan Menghubungkan empat titik di bawah Dengan satu titik yang di atas Ada stupa yang paling besar itu Ada undakannya juga ya Tapi lebih modern Dengan ada reliefnya Ada patungnya dan lain-lain Itu lebih modern Tapi bentuknya piramida Mengadaptasi dari piramida leluhurnya di masa lampau Tapi secara filosofisnya kurang lebih sama gitu Mungkin yang disebut tren itu Nilai-nilai filosofi itu yang disebarkan ke seluruh dunia Karena kan adaptasinya kemudian jadi berbeda Kayak di mister mungkin Jadi kayak begitu Terus di inkamanya Itu kan jadi kayak punden berundak gitu Iya Piramida tapi terpotong atasnya gitu lah Dan juga Kalau kita cermat ya Terutama orang-orang yang ada di Pulau Jawa Kita kan kenal ada budaya Jawa khususnya Itu ada wayang Setiap penggalaran wayang Itu pasti dibuka dengan gunungan Teh-teh-teh-teh-teh-teh Nah gunungan itu Punya makna filosofis Dan itu sebagai simbolik Dari gunung yang ada di bumi Nah itu juga tercermin Piramida itu juga terminen dari gunungan itu yang dimaksud Gitu lah maksudnya Mengawali kehidupan Karena gunung sebagai simbol Tempat tinggalnya para dewa Dan ketika kita berada di sana Artinya semakin dekat kepada para dewa Di budaya masa lalu Artinya juga lebih dalam lagi Kita semakin dekat kepada yang maha kuasa Gitu lah Berat banget nih Mas Masnya sih Pusing Mas Udah udah kelar bang Selesai lah Makin banyak diceritain Wah makin meluas Memang Memang kalau kita cerita induk peradaban bisa kemana-mana ya kan Bukan cuma pusat gitu Karena Semuanya tuh Apa istilahnya Manfaat Luhurnya Nilai-nilai luhurnya tuh Tersebar ke seluruh dunia Dan gak ada abisnya Kayaknya seremus Kalau kita bisa suatu saat collab sama Profesor dan Hilman Wah Eh bisa ya malah ya Siapa tau beliau nonton Menghubungkan keilmuan dengan Apa istilahnya Spirit Karena Gimanapun juga Sejauh yang saya tahu nih Penemuan-penemuan tersebut Pasti dirinya dengan hal-hal yang sifatnya spirit Entah itu dari mimpi Entah itu dari Ucapan tokoh masyarakat Atau apapun lah Atau kadang tiba-tiba nemu aja Itu kan artinya Ada tuntunan dari maha kuasa Itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan Makanya seru kalau time travel collab sama Profesor dan Hilman Amin amin Semoga ini Menuntun kita ke Profesor dan Hilman Mohon maaf Di episode selanjutnya Oke sobat and travel Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya Bersama Profesor dan Hilman Amin semoga Oke sobat and travel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa